Yang disampaikan Ustadz Hilmi tadi menarik terkait dengan Coki Pardede yang sudah sebenarnya berkali-kali nih sebagai komika mengangkat tema-tema yang pinggir jurang gitu istilahnya ya Pak Ustadz ya. Tapi kali ini kayaknya udah terjun ke jurang banget nih tema yang dibawa karena sudah menyangkut dengan gerakan boykot yang kita tahu di Indonesia sangat masif. Nah selain tadi Anda menyebutkan memang udah sifat karakternya begitu atau ada intensi lain nggak Pak Ustadz melihatnya? Ya kalau kita tahu ya Israel itu kan punya Jewish Internet Defense Force gitu ya semacam buzzer-nya Israel lah ya yang tugasnya itu membuat narasi-narasi tertentu ya terutama narasi positif tentang Israel ya. Ya buzzer-bazer kalau Anda lihat Twitter saya Instagram saya itu banyak sekali yang komen-komen. Kemarin saya kan dengan Don Embrit ya dengan Mas Rizal Nova membahas status ini videonya Coki dan Indah ternyata tensinya itu 92% mencaci mereka merujak mereka ya hanya yang supporting 8% dan ketika dibuka yang 8% itu adalah akun-akun yang pandangannya sama tentang Israel. Jadi Artinya ini apa? Bagian dari buzzer untuk campaign atau apa? Iya program Hasbara itu kan seluruh dunia Mbak. Program apa namanya? Hasbara. Hasbara itu artinya propaganda dari bahasa Hebrew kan artinya mempengaruhi menjelaskan. Ya jadi itu berlangsung di seluruh dunia dimana besar sekali dananya ya digelontorkan ya mereka meng-hire foreign influencer di seluruh dunia syukur-syukur bisa diundang ke sana ya difasilitasi ya diundang sana sini sampai bertemu juga dengan pejabat dan mantan pejabat karena ada beberapa teman kami para jurnalis yang diundang untuk trip ke sana ya tentunya untuk menggambarkan narasi positif tentang Israel yang humanis dan sebagainya gitu ya yang sesuai dengan fakta. Konfirmasi ada itu Mbak Monik? Hasbara itu program untuk propaganda membuat hal-hal positif. Hasbara tahu saya nama-nama yang disebut sebagai Hasbara menerima bayaran itu tidak betul. Saya sendiri disclaimer ya bisa dicek di akun bank ya apa rekening banknya saya PPATK bisa apakah saya menerima pembayaran menerima upah enggak. Ini panggilan panggilan untuk mengedukasi orang Indonesia karena orang Indonesia itu enggak ngerti tentang Israel tentang Yahudi dan tentang Holocaust banyak sekali penyangkalan Holocaust di Indonesia karena itu saya mengajak Bapak Ibu semua untuk kita bukan hanya ada gerakan boycott tapi bagaimana kita memboycott ujaran kebencian terhadap Israel Yahudi dan Holocaust. Bagaimana itu Bang Nara? Bang Nurfalis? Anda setuju juga dengan itu? Yang membantai 38 ribu orang masa kita harus mencegah ujaran kebencian kepada mereka itu impossible. Enggak mungkin. 38 ribu orang meninggal lalu kita harus memuji-muji mereka itu sesuatu yang mustahil. Yang enggak perlu orang Islam, enggak perlu Muslim cukup Anda punya hati, punya empati cukup Anda menjadi manusia untuk membela Palestina. Mas Nurfalis, jadi ini bagian dari konten dari Youtube ini bagian dari propaganda, bagian dari... Saya sih tidak melihat sampai sejauh itu ya, tapi yang ingin saya sampaikan dari kasus Coki dan Indah ini adalah kita mesti punya etika ketika berbicara di ruang publik, apalagi ditonton oleh ribuan bahkan mungkin jutaan gitu ya. Harusnya kasus-kasus sebelumnya itu menjadi pembelajaran buat mereka dan juga buat kita semua begitu. Nah lalu tadi Mbak Monik menyampaikan terkait dengan Israel, memang masyarakat Indonesia atau juga mungkin di negara lain itu kan sulit membedakan antara Israel, Yahudi dan juga Holocaust gitu ya. Mungkin yang belum maksud itu adalah misalnya begini, Israel itu kan sebuah negara gitu ya. Di Israel sendiri itu kan ada umat Muslim, ada 18% itu adalah Muslim gitu. Dan mereka juga menjadi korban atas konflik Israel dan Palestini. Dan harus kita akui juga bahwa ribuan masyarakat Israel itu juga tidak setuju dengan agresi yang dilakukan oleh pemerintah Israel. Itu beberapa kali demo kan ribuan orang, itu maksudnya gitu. Jadi mungkin Mbak Monik ingin menempatkan persoalan Israel dan Hamas ini secara objektif, kira-kira gitu lah. Oke, Anda setuju dengan itu Mbak Nara? Kita kembali ke tema, kalau soal Israel, pemerintah kita sudah mendukung Palestina, kita nggak perlu membahas Israel itu siapa, udah pasti kejam dan jahat sedunia. Pembelajaran sudah, kemarin kan didakan sidang umum kan, maksudnya di majelis umum PBB itu kan ngundang seratus berapa itu. Bahkan sudah disebutkan sebagai penjahat perang. Ya, mayoritas sudah mengatasi, kita nggak perlu lagi memulai apa-apa dulu. Nah, tapi dengan konten ini. Ya, konten ini perlu kita bahas. Boleh sih Anda menggunakan lelucuan agama, tapi harus benar. Jangan salah. Karena diaknotis, bukan di Islam, dia mungkin malas mempelajari. Misalkan dia ngomong, eh itu loh, perang terbesar di atas bumi apa? Ya itu, itu loh. Bapaknya nyuruh nyembeli anaknya, tapi batal. Padahal kisah Nabi Ibrahim itu dunia sama untuk agama-agama langit. Yang menyuruh bukan Ibrahim, tapi Allah SWT menyuruh untuk menyembeli anaknya. Bukan bapaknya. Ini karena ini menunjukkan, coki dan kawan-kawan nggak paham meskipun itu disitu ada tretan muslim ya, orang matura muslim. Tapi mereka nggak paham. Lalu menggunakan itu Allah-Allah. Ya, oh, menghormati mayoritas muslim di Indonesia itu. Meskipun dia bisa begitu entah karena bayaran atau karena emang niat. Tolong menghormati mayoritas muslim yang ada di Indonesia. Apalagi soal Palestina. Ini sangat sensitif. Sudah jelas posisinya Indonesia seperti apa dan masyarakat Indonesia? Ya, saya kemarin itu minta Anda mengundang si Prakiwaksono ya. Undang ke sini. Supaya dia baik, akalnya jalan. Tidak pernah ditangkap orang narkoba. Misalnya gitu. Jadi kalau sudah latar belakangnya seperti itu, peran narkoba apa, tentu ini berpengaruh pada omong-omong. Ini penting untuk kita semua. Benar, untuk penonton di rumah juga penting. Bersosial media boleh, berpendapat boleh, tapi tetap hargai dan hormati juga orang lain yang ada di dunia. Anda tidak sendiri, banyak orang yang harus dihargai juga. Baik, sayang sekali waktu kita habis, saya harus akhiri dua sisi malam hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bisa memberikan manfaat bagi pendirian semuanya. Saya Dian Gia, saya Dian Gia, selamat malam. Sampai jumpa pekan depan.